Hai and Hai balik lagi di channel Gali Rizky di video kali ini gua mau ngebahas tentang hashtag yang lagi trending banget di Filipina dan di Korea yaitu hashtag cancel Korea yang sempat viral di Twitter dan Instagram di Filipina hashtag cancel Korea ini bermula ketika tiktokers atau artis tiktok di Filipina yang sempat dibully oleh warga Korea kalian pasti tahu tiktokers yang ini yang atau yang ini artis tiktok dari Filipina ini sempat viral juga di Indonesia jadi tonton sampai habis dan jangan di skip-skip Oke let's go sekarang ini sosial media Twitter Facebook Instagram di Filipina sedang heboh-hebohnya dengan tagar cancel Korea hashtag cancel Korea dibentuk oleh warga Filipina sebagai respon dari beberapa kritikan netizen Korea Selatan terhadap artis tiktok asal Filipina yang bernama Bella Porsche yang kritikan itu cenderung mendiskriminasi sebuah ras isu ini berawal pada tanggal 5 September 2020 ketika Bella Porsche mengunggah sebuah video tiktoknya yang sedang menari dan nggak sengaja memperlihatkan tattoo yang ada di lengannya tattoo tersebut mirip seperti lambang matahari terbit yang terdapat pada salah satu bendera nasional Jepang bendera dengan lambang tersebut telah digunakan oleh Jepang selama berabad-abad dan sempat digunakan juga sebagai bendera tentara kekaisaran Jepang saat Perang Dunia kedua tattoo yang ada di lengan Bella inilah yang menjadi pemicu hashtag cancel Korea tersebut Bagi Korea Selatan bendera matahari terbit adalah simbol imperialisme Jepang dan kekejaman Jepang pada Perang Dunia kedua sehingga penggunaan bendera dan keberadaannya dianggap ofensif bagi warga Korea Lambang tersebut juga disamakan oleh beberapa masyarakat di Korea dengan lambang swastika Nazi Bella Porsche membuat tattoo dengan lambang matahari terbit itu pada bulan Maret 2020 dan terinspirasi oleh Jane Aiko penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat Setelah mengetahui bahwa banyak sekali tanggapan negatif dan kritik yang dilemparkan oleh masyarakat Korea Bella pun mengunggah permintaan maafnya kepada warga Korea Selatan dan berjanji akan segera menutupi tattoo tersebut atau mengganti gambarnya Namun situasi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencemooh dan menghina Bella dan juga masyarakat-masyarakat Filipina Akibat isu rasisme, salah satu oknum warga Korea Selatan mengunggah sebuah video di Youtube dan memperlihatkan dirinya Meludahi, merobek, dan menginjak kertas dengan gambar bendera Filipina Tentu saja hal ini memicu kemarahan warga Filipina Pada tanggal 8 September 2020, netizen Filipina yang marah akan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum warga Korea Selatan Akhirnya meramaikan hashtag cancel Korea di Filipina Cancel Korea di Twitter, Instagram, dan Facebook untuk membela masyarakat Filipina Hashtag ini diramaikan untuk sebagai himbawan warga Korea Selatan untuk meminta maaf dengan kejadian tersebut Sebesar apapun mereka menyukai K-pop, tetap mereka lebih mencintai negaranya sendiri Netizen Filipina juga mengingatkan kepada warga Korea Selatan bahwa negara Filipina ikut membantu Korea Selatan pada Perang Korea di tahun 1950-1953 Meskipun tujuan awal dari hashtag cancel Korea tersebut adalah untuk meminta permintaan maaf dari warga Korea Selatan Nah, dari pihak Filipina juga ada beberapa oknum mengejek dan menghina Korea Selatan Karena perlakuan rasis yang ditunjukkan dari beberapa oknum Korea Selatan kepada masyarakat dari Asia Tenggara Jadi, beberapa oknum Korea Selatan itu tidak menghina Filipina saja Termasuk menghina semua negara Asia Tenggara Kecuali Singapura, karena Singapura adalah negara maju Sedangkan semua negara di Asia Tenggara itu masih negara berkembang Dan menurut mereka, derajatnya itu lebih rendah dari Korea tersebut Untungnya, sebagian besar netizen Korea Selatan membuat sebuah video Untuk mengucapkan permintaan maafnya pada netizen Filipina Dengan membuat hashtag sorry to Philippines Beberapa youtuber besar Korea memberikan tanggapan mereka atas isu rasisme Dan meminta maaf atas perbuatan sebagian netizen asal Korea Selatan Youtuber dari Korea Selatan tersebut ingin semua orang yang terluka Mengetahui bahwa netizen yang berkomentar jahat tersebut Tidak mewakili semua orang Korea Selatan Ini adalah alasan kenapa warga Korea Selatan Marah terhadap tattoo yang berlambang Matahari terbit yang ada di lengan Bella Ports Sebenarnya sudah dijelaskan di sebelumnya tadi Warga Korea Selatan melihat bendera matahari terbit sebagai Simbol imperialisme Jepang dan kekejaman perang pada saat Perang Dunia Kedua Dan bendera tersebut dibawa Jepang sebagai lambang tentara kekaisaran Jepang Pada Perang Dunia Kedua Pada Perang Dunia Kedua Jepang itu menjajah Korea selama 15 tahun Pada masa itu Masyarakat Korea diperbudak dan wanita-wanita Korea Dijadikan penghibur tentara dan petinggi kekaisaran Jepang Bendera tersebut meninggalkan trauma atau luka kepada warga Korea Selatan Meskipun sekarang sudah tidak ada perang lagi Permintaan maaf dan ganti rugi Yang diberikan oleh pemerintah Jepang Tidak akan pernah menghapus luka yang sudah terlanjur dibuatnya Wajar Beberapa warga Korea Selatan marah ketika Bella Ports Warga negara asli Filipina Membuat lambang Membuat tattoo lambang bendera tersebut di lengannya Wajar gak sih warga Korea Selatan Melontarkan komentar-komentar Yang menurut gue kurang pantas Kepada warga Filipina Dan Apakah wajar Hashtag cancel Korea Dibuat oleh netizen Filipina Seperti yang dijelasin tadi Wajar orang Korea tersebut marah Akan ketidaktahuan masyarakat Filipina Terhadap rasa sakit yang mereka alami Di masa kependudukan Jepang Atau di masa penjajahan Jepang Yang menurut gue tidak wajar itu ketika Beberapa oknum Korea Selatan Mencemooh dan mengejek Satu negara dengan isu rasisme Warga Korea memilih Kesempatan untuk Mengedukasi Dengan cara yang Lebih baik Bukan dengan cara yang menghina Sedangkan untuk hashtag Cancel Korea Menurut gue itu wajar Karena Kelakuan Beberapa oknum Warga Korea Selatan Yang Sudah berlebihan Dalam mencemooh Dan Menghina Satu negara Menurut gue Agak sedikit Kurang tepat Untuk membuat hashtag Cancel Korea Karena permasalahan disini itu bukan Negara dengan negara Tetapi Dengan suatu oknum Dengan beberapa oknum Yang mendiskriminasi suatu ras Mungkin Hashtag yang lebih tepat adalah Cancel rasisme Karena Rasisme ini Terjadi Dimana saja di dunia ini Penting banget Hal ini dijadikan Sebagai pelajaran Seluruh masyarakat di dunia Untuk tidak saling Mendiskriminasi Hal yang paling benar Adalah mengajarkan Dan memberitahukan Dan Itu aja video Mengenai tentang Hashtag Cancel Korea Dan hashtag Sorry to Philippines Gimana menurut kalian? Komen di bawah Tanggapan kalian Mengenai kontroversi Rasisme Yang terjadi Antara Oknum Antara netizen Korea Selatan Dan netizen Filipin Terima kasih yang udah nonton Sampai akhir Like jika kalian suka Dislike aja Kalau kalian gak suka Gak apa-apa Share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Tahu Apa yang sudah kita bahas Bersama-sama Komen di bawah Video apa lagi Yang pengen kalian bahas Bersama-sama Dan sampai ketemu Di video-video Berikutnya Bye-bye Sampai jumpa